Masih ada pertanyaan lain, kita coba Menjawab dari Siapa ini? Dari Umi Jindan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Umi Jindan di Berbes, semoga dokter dan bangil Selalu diberikan kesehatan Amin Mohon tanya dokter, kenapa ya akhir-akhir ini Kok sering berdebar Jantung setelah makan Itu kenapa ya? Apakah ada gangguan jantung? Apa gimana? Mau dapat rejeki? Kalau saya biasanya gitu Jadi berdebar itu Banyak sekali faktor Banyak sekali penyebab Ada yang memang serius, ada yang memang Sesuatu yang normal sebetulnya Umi Jindan usia berapa ya? Ya ini Kalau saya lihat pertanyaan lama-lama Ada di angka 4 Kalau gak salah ini Jadi gini Berdebar itu bisa juga dari aktivitas kita Misalkan nih Seorang Bang Yos yang usianya 35 tahun Itu jalan dari parkiran Agak jauh nih parkiran Al-Bajah ini sampai ke radioku Itu berdebar itu Jadi setiap aktivitas kita Itu meningkatkan detak jantung Ya semakin berat aktivitasnya Semakin tinggi detak jantung kita Naik tangga Ngangkat beban Ngejar-ngejar Ya cucu Atau ponakan Nah itu Ya berdebar biasanya Biasanya ya sama dengan Dibarangi ngos-ngosan biasanya Dan itu sebetulnya normal Normal Cuma kalau kemudian Koaktifitas ringan saja berdebar Ngos-ngosan Nah ini harus evaluasi nih Evaluasi Ya silaturahmi ke dokter Silaturahmi ke dokter Tapi sebelum ke dokter Nah evaluasi dulu Gaya hidup Pola hidup Apakah berat badannya ideal Apakah sudah cukup Geraknya Olahraganya Berjemurnya Apakah tidurnya sudah berkualitas Nyenyak Ya tidak Tidak penting durasi ya Kadang-kadang tidur ada orang yang 2 jam 3 jam 4 jam Tapi dia nyenyak Tidak masalah Begitu Kemudian Nah faktor Psikologis Barangkali Ada cemas yang sangat halus Memikirkan anaknya yang di luar kota Yang dipondok Sedang apa Hujan-hujan begini Sudah makan apa belum Itu Itu mengganggu loh Mengganggu Kalau itu kemudian Apa Responnya negatif Begitu ya Tiba-tiba Respon negatif tuh gini Tiba-tiba bang Yus Sudah mau makan Tiba-tiba Orang tua ingat Anaknya yang dipondok Jadi tidak mau makan Itu negatif artinya Negatif Jadi Jadi kadang-kadang Sangat 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 Simple dan Sangat halus Bahkan orang tersebut Tidak sadar bahwa Dia sedang cemas Tapi ya itu Ada reaksi di tubuh Dan itu tadi berdebar Termasuk ya mungkin Tadi ya Makannya Apakah setiap makan begitu Ataukah kalau makannya buru-buru Kan Dan bisa juga dievaluasi lagi Jadi kalau makan Umur 33 bang katanya Jadi makan Makannya mungkin Buru-buru ditunggu Ada yang nunggu Iya ada yang nunggu piringnya Ada yang nunggu piringnya Gantian Itu berdebar setelah makan Kan gitu Iya iya bentar Nah itu biasa berdebar-debar Makannya Makan Pelan-pelan Yang seperti kita sudah bahas Beberapa bulan yang lalu Makan Kunyahannya Berapa kunyahan bang Yus? Ada 100 kali 30 berapa Intinya gini Semakin banyak mengunyah Semakin baik Betul Iya kalau bang Yus makan buru-buru Itu sebetulnya Kurang baik Dari kesehatan Ya juga dari Itu tadi Ada makan Makan pelan-pelan Jangan terlalu kenyang Ya Walaupun yang dimakan adalah Makanan kesukaan kita Sudah lama gak ketemu Ya tetap makannya pelan-pelan Ya Tapi biasanya kalau Makan kalau bang Yus kan Pakai tobak ya bang Yus Kalau pas mendok Iya Kalau menunya enak Jadi harus cepat-cepatan Karena iya takutnya Kita sedikit teman kita yang banyak Ini bercanda ya Jadi Makan yang tuman inah Posisi yang nyaman Jangan terlalu kenyang Nah itu Itu upayanya sih Mungkin itu Umizinan Insya Allah Gak usah dipikir Debarannya Kalau masih muda Biasanya ya hanya faktor Lelah saja capek Mungkin terlalu buru-buru Itu saja insya Allah Dabar Sampai jumpa Sampai jumpa